Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KOTIP OFISIAL Oke di kesempatan hari ini saya akan berbagi tip yaitu Cara menyimpan video insert ke kartu SD Dan cara ini bisa menghemat ruang penyimpanan internal Oke langsung saja ya Ke caranya Nah ini saya perlihatkan dulu ya Buka file manager Nah ini adalah salah satu video ya Yang sudah saya edit tapi tersimpan di memori internal Oke Jadi agar kita habis mengedit video dan menyimpan videonya ke kartu SD ya Langsung saja buka aplikasi insert Dan nanti untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi ya Untuk langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengedit video adalah Buka di pengaturan bagian pojok kanan atas ya Ada tanda gerigi ini kita buka saja Nah disini kita pilih tempat penyimpanan Nah ini buka Kemudian kita klik directory indok Kemudian di klik lagi Buka lagi Nah disini ada angka ya kita buka Nah disini kalian ya Pilih folder ya Folder mana yang kalian pilih untuk menyimpan hasil video ya Ini adalah folder-folder dari kartu SD Memory kartu SD Jadi di hp kalian harus ada kartu SD nya Supaya video dari insert bisa tersimpan di kartu SD Nah saya pilih yang video kinemaster saja ya Oke saya pilih folder video kinemaster Nah kemudian klik centang Oke jadi tempat penyimpanan sudah berpindah ke kartu SD Yaitu di folder video kinemaster Oke langsung dipraktekan Nah kemudian sekarang buka video Oke pilih video yang mau diedit ya Oke saya contohkan misalnya ini ya Dua video saja klik centang Oke ini ya Nah Jadi sekarang ya Kita pilih simpan saja Untuk menyimpan videonya ini Kita klik simpan Nah disini ada resolusi 1080p Bisa Pilih lagi yang 720p Oke saya pilih yang 720p Lalu klik simpan Oke sedang proses menyimpan video ya Kita tunggu saja Jadi dengan klik yang saya berikan ini ya Bisa menghemat ruang penyimpanan Memori internal kalian Tinggal sedikit Lagi Oke sudah sukses Berhasil ya Menyimpan videonya Langsung keluar dari aplikasi insert ini ya Mari kita lihat apakah video tersimpan di kartu SD Buka file manager Nah sudah berhasil ya teman-teman Ini sudah masuk di folder video kinemaster Di play saja Oke jadi Caranya seperti ini ya Menyimpan video Insert ke kartu SD ya Oke demikian ya Untuk tutorial pada hari ini Semoga bisa bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton